Nah, yang pertama adalah Bagaimana cara mencintasi yang baik dan benar Dari satu jurnal itu, bagian apa? Apakah kita lihat dari abstraknya, isinya atau datanya Kalau saya selama ini, kalau dilihat dari abstrak itu nyambung Baru kemudian saya lihat isinya, tergantung dari apa kebutuhan saya Itu yang pertama, kemudian yang kedua Nah, ini ketika saya ambil S2 kemarin Saya banyak mencintasi dari jurnal-jurnal Bahasa Inggris Yang ini saya tanyakan, ketika saya salah mengatihkan Apa berbeda makna dengan jurnal asalnya Apakah itu dipermasalahkan? Yang kedua, kemudian yang ketiga Ada jurnal-jurnal yang masih tersimpan di archive park Nah, kalau dia masih terbentuk archive, belum ter-upload di jurnal Apakah itu bisa menjadi rujukan utama? Tujuan yang menurut pandangan pasir Kemudian yang keempat Nah, sebetulnya Pembuatan jurnal ini Manfaatnya untuk mahasiswa Atau kami-kami sebagai alumni Yang belum terikat Oleh instansi manapun itu Apa-apa? Ya, terima kasih Namaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, selamat siang Terima kasih kepada Bapak SM yang sudah memberikan margari yang luar biasa Perkenalkan nama saya Budianto Saya mahasiswa Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Yang saya tanyakan adalah Karakteristik dari jurnal itu sendiri Selain dari isi tadi yang sudah disampaikan Hal apa saja yang perlu diilai Sebagai bahan pertimbangan Apakah jurnal yang kita miliki itu layak ditapis atau tidak Karena gini Pak Kami di umilaan Salah untuk wisuda Salah satunya harus mempunyai jurnal internasional Jadi, ini adalah Motivasi kami untuk datang ke sini Belajar bagaimana cara menulis juga Terus yang kedua Tanggung jawab atau moralitas kita Sebagai penulis itu Yang seperti apa Pak? Terima kasih